Intro Ya sebelumnya kita sedikit flashback mengenai 90an Dimana pasti banyak sekali yang mungkin teringat dengan masa-masa tersebut ya Bicara soal masa-masa itu kita juga akan mengundang seseorang Yang pernah mengawali karian sebagai bintang film anak-anak Kemudian itu tahun 80an Tahun 90an dia tetap eksis juga di layar lebar, banyak banget sebelumnya Tiga era kali ya Tahun 90an sampai 2000 masih eksis Tahun 90an sampai sekarang juga masih eksis Karena kemampuan yang dimiliki itu agak jarang yang dimiliki orang Indonesia Nah dia adalah seseorang yang mengangkat seni fantomim di Indonesia Walaupun sekarang ini sampai sekarang mungkin belum ada ekspertis berikutnya yang nongol di permukaan Mungkin kalau B-Boy atau breakdancer kadang-kadang memakai trick seperti itu Tetapi jadi dilakukan secara spesifik langsung saja inilah dia Fantomim sebutannya apa ya? Fantomer Jadi kayak robot Transformer Transformer Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita lagi ya Seafdian Dwi Cahyo Pasti kerana yang japan Terima kasih telah menonton 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 Tak terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton tapi sekarang udah ada keluar makeup baru yang tahan air dipayungin aja itu kayak Charlie Chaplin dan juga Mr. Bean itu juga masuknya ke dalam pantomim yang membedakan apa tuh sebetulnya pantomim itu asal semua seni yang mendominasi gerak dan ekspresi yang lebih dominan itu udah termasuk kategori pantomim Oh jadi Mr. Bean itu tanpa dialog tanpa dialog tapi mampu apa namanya mendeliver maksudnya gitu ya maksudnya nggak ada dialog sama sekali ya Nah sekarang ini kalau untuk kayak Hesti udah berpantomim kan kenapa tuh kayak nunggu Oh ini tampak tuh Oh ceritanya nunggu Oh iya 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 nunggu-nungguin giliran ngomong setiap pertunjukan tuh pasti ada makna dan cerita di dalamnya kalau fantomim bagaimana cara misalnya penutup ceritanya harus bikin konsep yang panjang ceritanya harus bersambung atau aiming targetnya dari cerita itu apa gitu biasanya banyak pantomim bisa berbagai macam tema dan cerita gitu dia bisa bertema komedi dia bisa bertema tragedi gitu tergantung dari si senimannya untuk durasinya pun tergantung dari kemampuan si senimannya gitu ya ada mereka mereka memang mau yang berpanjang karena sebuah cerita harus di di apa namanya ditampilkan dengan detail jadi akhirnya mau makan waktu ada yang juga cukup durasi lima menitan 10 menit gitu maksimal 15 menit udah mampu bercerita dengan baik gitu Oh gitu jadi ibaratnya yang penting pokoknya sampai misinya ceritanya itu sampai sampai ke sampai kepada penonton kan katanya sih Ari itu jago banget pantomim juga benar dia nggak pernah ngomong gerak gua tidur aja dia gerak terus pantomim itu gua apanya yang gua gua jelasin dulu bahwa gua pantomim itu nggak bisa jadi gue nggak bisa nah sekarang mau diajakin betel dulu betel antara dirimu dan Mas Setia eh nggak usah sombong dulu betul ini ada ada lima cue card ini adalah yang ambil apa ambil dulu satu dari dari lima ini ambil satu aja satu buka buka abis kita beto Hai seseorang yang mendengar suara kucing di atas pohon dan menolong kucing itu turun Oke itu tantangannya seseorang mau ganti aja deh mendengar seseorang mendengar suara kucing di atas pohon dan menolong menolong kucing itu turun dan menolong kucing itu turun bukan gue jadi kucing ya enggak kok mikirnya kucing di atas pikiran gue jadi kucing ya lupa papa udah kalah lagi naik motor ya jangan ngomong motor ah 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 Naik puun tuh dia kolaborasi sepeda disalahin Hai merayu seorang gadis dengan setangkai bunga mawar Oh jagonya saya gadis nyari ya gue jadi gadis ya ah 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 ini apa namanya kita lagi mengenai tapi orangnya total banget waktu itu itu pernah ada pertunjukan sama Sabdian saking totalnya dia bikin pertunjukan kayak Michael Jackson miring Hai uratnya putus ya kan sakit-sakitnya lepas tapi itu tetap berlanjut ya pertunjukan ya pertunjukannya ya Somas Goon jadi kita selesaiin setelah semuanya selesai baru jadi engkelnya disimpan dulu gitu kesakitannya udah ngeri banget ya udah nyeri-nyeri udah ngeri penonton nggak boleh tahu kalau kita lagi-lagi celaka gitu untuk pakai topeng ya ya ada lagi ini bahwa berita tahun 90-an siapkan juga dikenal sebagai seorang yang merankan satu tokoh di sebuah televisi swasta yang seperti caplin gitu ya kan nah ini apa yang me apa namanya menginspirasi itu cari caplin versi Indonesia dulu kan ya saya melihat waktu itu kegelisahan gimana supaya pantomin bisa diterima di televisi dan masyarakat gitu ya untuk seperti ini tanpa suara dan tanpa properti itu sulit untuk diterima cepat sama penontonnya akhirnya saya bikin yang agak ringan dan saya melihat saya pengennya tadinya seperti Mr. Bean tapi setelah Mr. Bean keluar kayaknya nanti kalau kita berbarengan justru di kiraniru gitu ya akhirnya kita bikin konsepnya parodinya dari Charlie Chaplin yang saat itu memang belum ada yang seperti itu gitu jadi akhirnya Dan Bagus Dan Bagus ya Dan Bagus ya itu basic dari pantomim yang dikembangkan ke visual aja Oh gitu itu setelah mengadaptasi Charlie Chaplin tahun 2000an mungkin ada rencana untuk mengadaptasi Charlie 12-12 mungkin ada mungkin ada akan dicontohkan gerakan pantomim yang kemarin sempet kena engkel kalau waktu itu pakai alat karena pakai alat jadinya ketahan ya ketahan jadi kakinya kita saya jatuh kakinya tetap ketinggalan di alat itu gitu tapi kalau kepengennya sih sebetulnya manual tapi eh eh udah ya kan seperti ini cuman kalau pakai kalau alat dia bisa lebih miring sampai segini tapi waktu itu tapi waktu itu kelewatan sampai kebawah kakinya masih nempel di alatnya Oh ya saya jadi ngeri sendiri udah ya pulang ya Nah sekarang ada nggak obsesi satu apa namanya pertunjukan pantomim yang belum terlaksana mungkin kedepannya ada apa gitu ya kita dalam waktu dekat bersama teman-teman dan pelaku pantomim mau membuat apa sebuah karya di YouTube mungkin ya untuk di-share kepada penggemar pantomim di seluruh Indonesia sama cita-citanya sih kita pengen bikin silent movie silent movie ya Oh ya 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 belakang selain komedi kan di luar negeri itu lagi hype banget ya Nah sekarang mungkin akan dimulai dari safety Andiwi Cahyo kita tunggu saja kita akan tunggu pergerakan silent movie dan silent comedy ini oh itu dia Oh hahaha ya 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 kita tunggu saja apalagi namanya silent uh pertunjukan bersifat silent tersebut itu bahasanya lebih universal karena tidak memiliki memilih satu bahasa tertentu ya murah dan cerna seluruh dunia, mudah-mudahan bukannya Indonesia tapi juga seluruh dunia, kita doakan sama-sama terima kasih bahas mengenai 90-an jadi kemana-mana hanya di TUNACIO